Halo everyone, it's me, Diana Amelia Welcome to Pavlova Di video kali ini, aku mau bikin udang balon atau bubble shrimp yang viral di TikTok gara-gara Bang Mursit Kali ini aku bakal share resep takaran sendok untuk kalian yang gak punya timbangan Yuk, kita buat sama-sama Pertama, aku bakal tunjukin sendok yang aku pakai untuk menakar Ini sendok makan biasa dan sendok teh biasa yang pasti ada di rumah Selanjutnya, aku siapin udang ukuran sedang yang udah dibersihkan Lalu marinit udangnya dengan sejumput garam, lada, dan 1.4 sendok teh baking soda Diaduk dulu sampai rata, lalu sisihkan sambil bikin pertepungannya Untuk pertepungannya, aku ambil 2 sendok makan munjul tepung kentang Jadi munjung itu artinya sampai munjung seperti ini ya Bukan flat di sendoknya Lalu tambahkan 2 sendok teh munjung tepung maizena Cara menakar ini berlaku juga untuk tepung terigu Selanjutnya, 1 sendok teh munjung tepung terigu Dan 1.4 sendok teh baking powder Pertepungan ini bakal kita ayak semua dulu Supaya gak ada gumpalan dan lebih gampang nyampurnya Lalu masukkan 1.5 butir putih telur yang dingin Dan sedikit air es, sekitar 2 sendok teh Ini kita aduk dulu sampai rata, nanti hasilnya akan seperti adonan cair Untuk minyaknya, aku juga pakai sendok makan yang sama Ini aku masukkan kira-kira 8 sendok makan penuh minyak Masukkan perlahan sambil diaduk-aduk Nanti lama-kelamaan adonannya akan sedikit lebih mengental Kalau udah kecampur rata, tinggal celupkan udang Dan langsung goreng di minyak yang sudah panas Kita siram-siram bagian yang gak kena minyak Gorengnya sendiri gak terlalu lama Pokoknya kalau udah keemasan, langsung angkat aja Tenang, ini bakal matang sampai ke dalam Dan udangnya masih empuk Karena sisa adonannya masih ada Aku beri sedikit garam Dan mau cobain goreng apakah dia bisa melembung walaupun gak ada udangnya Ternyata melembung guys Nanti kita lihat ya teksturnya seperti apa Sekarang kita cobain dulu udang balonnya Kulitnya tuh sangat tipis dan teksturnya renyah banget Cantik banget ya guys Ini tinggal ditambah mayones atau saus sambal, enak banget Udangnya juga matangnya pas dan asinnya juga pas Nah kalau ini hasil adonan tepungnya yang aku goreng tadi Hasilnya melembung juga Tekstur dalamnya mirip cakwe Tapi kalau rasa dominan rasa putih telur goreng Enak juga rasanya tapi emang agak berminyak di mulut Gampang kan? Bikin udang balon pakai takaran sendok juga bisa Selamat mencoba Sampai ketemu minggu depan Have a nice day everyone Bikin udang balon